Jajaran Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Tidori Kepulauan menggelar Operasi Keselamatan Berlalu Lintas 2019 Yang mana kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia Khusus untuk wilayah Maluku Utara, operasi ini diberi sandi dengan Operasi Keselamatan Kiraha 2019 Jangan buru-buru orang dari sana tahan langsung Om, 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 rung! Kaki penumpang rung! Kaki kembali ke sana, nak senaya tengah jalan Saya dari belakang bawa blanco lagi ke sana turun dan langsung tulis blanco 500 ribu bayar di bank sana Karena menyasal, di langit itu di pedenda tak ada yang murah, di langit itu di pedenda besar. Jadi melalui kesempatan ini, pagi ini saya sebabu dapat dengan ini, yang tadi seingat semua tadi pakai kanal pot racing, pakai kanal pot, ada juga tuh. Saya lupa lagi, untuk angkutan umum ada yang pakai kanal pot yang bunyi besar. Jadi ini salah satu bentuk kegiatan operasi terpusat. Dan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Nah, untuk kita di Maluku Utara, kita beri sandi keselamatan Kieraha 2019. Jadi terhitung mulai hari ini tadi, gelar pasukannya juga sudah dilaksanakan di Pores. Dia berlanjut selama 14 hari. Jadi kita mengedepankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menarik simpatik masyarakat. Nah, memberikan himpuan tentang keselamatan. Jadi ini juga sebagai salah satu bentuk suatu kegiatan yang mana kita sama-sama juga sama-sama tahu bahwa kita sudah baru saja melaksanakan kegiatan pemilu. Jadi ini kita ciptakan kondisi, memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat tentang keselamatan, berlalu lintas. Karena intinya kalau kita jadikan keselamatan dalam berlalu lintas sebagai suatu kebutuhan, insya Allah lah angka kecelakaan itu bisa kita kurangi. Terima kasih kerana menonton!